Intro Halo Sobat Tinju Dunia, jumpa kembali Kali ini kita akan mengenang pertarungan trilogi bersejarah terbesar di era 90-an Evander Holyfield alias The Real Deal vs Riddick Bow alias Big Daddy Berawal pada tahun 1590, James Douglas merampas semua tali sabuk milik Mike Tyson yang tak terbandahkan WPC, WPA, IPF, dan Kelar Reynald 8 bulan kemudian, giliran Evander Holyfield alias Real Deal pukul KO James Douglas Membuat Holyfield menjadi yang terbaik dengan Kelar Reynald dan dikatalis sabuk yang dimilikinya Dua tahun sudah, Holyfield memerintah di kelas berat Membuat akhirnya Evander Holyfield mendapat kritikan dari publik Penggemar tinju ragu dengan kemampuan Evander Holyfield Holyfield mendapatkan sabuk juara dari James Douglas yang meruakan bukan pesaing sebenarnya 13 November 1992, Riddick Bow vs Holyfield terjadi Pertarungan kali ini dianggap sebagai pembuktian untuk sang juara Riddick Bow alias Big Daddy Riddick Bow alias Big Daddy 25 tahun, 27 kemenangan KO dan belum pernah mengalami kekalahan Diakini akan menjadi masalah buat Evander Holyfield yang sudah mencapat sebagai juara Lionel Jumat 23 November 1992 Thomas N. Mark Center, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat Pertarungan terjadi Holyfield diunggulkan 7 banding 5 Pada ronde kedua, 3, 4, 7, dan 9 Riddick Bow yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih mudah Jelas sekali membuat masalah buat Holyfield But they were quickly separated Newman the instigator, and here we go Left in round one, quick moving round Trading punches Nice check Little more leaning in this round, and bowl lands Ronde ke-10 Riddick Bow langsung melakukan kegemburan pukulan habis-habisan Holyfield in trouble Hanging on for his life Bowe trying to finish him off Holyfield may have saved himself Bowe is really going after him Ronde ke-11 dan ke-12 Riddick Bow masih tetap punggul Kemenangan hitungan poin mutlak Menjadikan Riddick Bow menjadi tak terpantakan di kelas berat And new Holyfield champion of the world Riddick Higgaipo Satu tahun kemudian Holyfield mendapatkan kesempatan untuk pertarungan ulang seri kedua Dengan sang juara Riddick Bow Sabtu 6 November 1993 Di Casar Palace, Nevada, Las Vegas, Amerika Serikat Dengan judul pertarungan Ulangi atau Balas Dendam Pertarungan dimulai Ronde ke-1, 2, dan 3 Riddick Bow memulai dengan kuat Ronde ke-4, 5, dan ke-6 Holyfield bangkit But it is Holyfield And a left hand for Holyfield And they swing and swing After the bell And look at this Hey, these guys Ronde ke-7 Di saat saling bertukar pukulan Penerjun parasut James Miller Melakukan pendaratan di ring Membuat kekacauan terjadi And somebody That this was going to happen That's why he was zooming in and out As you can see here And there it is He targeted the ring And came right down Pertandingan dihentikan Sekitar 21 menit Ronde ke-8, 9, 10, dan 11 Holyfield memenangkan poin Ronde ke-12 Baku hantam ganas Terjadi sampai bel berguni Keputusan kemenangan mayoritas Buat Evander Holyfield Holyfield kembali lagi Menjadi juara dunia Kemudian Pertarungan berikutnya Evander Holyfield Bertemu dengan Michael Moore Yang tak terkalahkan Holyfield kalah dalam Keputusan mayoritas Gelar sabuk juara dunia Akhirnya berpindah Keputusan Michael Moore Sedangkan Riddick Bowe Berhasil merebut tali sabuk WPO Milik Herbie Haidt Big Daddy pukul kau Herbie Haidt Di Ronde ke-6 Sabtu 4 November 1995 Dicesar palas La Vegas Nevada Amerika Serikat Evander Holyfield Versus Riddick Bowe Kembali lagi terjadi Pertandingan tampak gelar ini Diberi judul Pertarungan bab akhir Tali sabuk WPO milik Riddick Bowe Tak dipertaruhkan dalam pertarungan Hasil pertarungan ini sangat berbeda Dari pertandingan seri satu Dan yang kedua Kali ini kedua pejuang Benar-benar menampilkan Baku hantam brutal Sampai keduanya saling menjatuhkan Ronde ke-1, 2, 3, dan 4 Baku hantam jarak dekat terus terjadi Finally A persistent theme in the trilogy Hantam Holyfield Choosing his spots judiciously And landing at a higher rate Hard right hand by Bowe Holyfield comes back with a left And again They begin round 4 Trading shots in the middle of the ring Crowd rises as Holyfield Seems to stun Bowe with a left hook Close quarters That it's really hard to see Back of 10 or 12 rows What's going on Bowe landed a straight right Holyfield came back with a counter left Ronde ke-5 Riddick Poe jelas sekali unggul Dan Holyfield mulai terlihat kelelahan Holyfield on a jib But Riddick Poe's dominated ever since I thought a really hard event with a right hand in the fourth round I have the same score I have the same score He's ready to go Flip Blomansky And about a state athletic commission doctor Is sitting in Holyfield's corner Holyfield taking a couple of heavy shots Stop! 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 Holyfield! Holyfield is really hurting He looks like he's ready to go He looks like he has nothing to get back He just became 33 going on 53 Ronde ke-6 Untuk pertama kalinya Big Daddy Riddick Poe Akhirnya merasakan jatuh dalam karir profesionalnya Jual beli pukulan keras Akhirnya pukulan kombinasi left hook Holyfield Tepat sasaran di dagu Riddick Poe bangkit Dengan sedikit oleng Kemudian Riddick Poe langsung bertahan di sudut tali ring Untuk menerima kegemburan dari Holyfield Widdick Poe mampu selamat di ronde ke-6 Ronde ke-7 Baku Hantam jual beli pukulan brutal terus berlanjut Ronde ke-8 baru dimulai Holyfield langsung memulai jual beli pukulan cepat dan brutal Yang akhirnya Hook kiri pendek Poe tepat di dagu Membuat Holyfield benar-benar mencium kanvas Evander Holyfield jelas terlihat sudah kehabisan bensin Real deal bangkit dalam hitungan ke-9 Dua pukulan hook kanan Poe Akhirnya menyelesaikan pertarungan Kemenangan final trilogi yang mantap buat Riddick Poe Jelas sudah Riddick Poe lebih tangguh dan lebih kuat dari Evander Holyfield Ini adalah pertarungan terbaik dari Riddick Poe Dalam pertarungan selanjutnya Big Daddy Poe tidak lagi menemukan pertarungan untuk gelar tali sabuk juara Ya oke sobat tinju dunia Sekian dulu dari saya Maaf kalau ada kata-kata yang salah Salam tinju dunia Semoga Anda semua diberikan keberuntungan Kebahagiaan dan kesehatan yang baik selalu